Halo semuanya, selamat datang di Podas Manis, channel yang akan mengabarkan kabar terbaru terhangat seputar dunia selebritis tanah air spesialnya untuk kamu. Halo bunda, dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore, malam, kepan pun bunda menyaksikan video ini ya, apa kabar bunda? Sudah siap untuk menonton video berita ates terbaru dari channel kami? Yuk, let's go! Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, share, like, dan klik tombol loncengnya ya. Keluarga Rans yang beberapa waktu lalu memenuhi undangan dari klub sepak bola di Jepang akhirnya kembali ke Jakarta. Cipung bersama Rafata dan suster mereka tidak lupa untuk berbelanja mainan terlebih dahulu. Di salah satu mal mainan di Jepang, Cipung yang didamping oleh susternya membeli mainan yang menarik. Cipung dipilihkan mainan masak-masakan oleh susternya. Senang banget lihat sus belanja sama adik, sus tuh selalu belanja mainan yang bisa dipakai buat melatih motorik rayansa. Bukan cuma mainan yang bisa dimainin biasa dong, hujar pemilik akun Pearl Berry. Setelah kembali ke Jakarta, suster ini langsung mengajak Cipung untuk bermain sambil belajar mainan yang dibelinya di Jepang. Pada laman Instagram susrini, at susrini dianti, terlihat susrini sedang mengajarkan Cipung memasak. Nih, kita mau masak. Kali ini kita masak apa ya? Nih, kita masak ini apa ya? Susrini memegang ayam mainan. Ini ayam ya. Ini ada yang jenisnya tuh ya. Kita masak apa ya? Masak apa ini namanya ayam. Setelah pas ada di Cipung yang bermain masak-masakan, susrini selalu memberikan pelajaran pada Cipung. Hati-hati ya, ini pisaunya tajam, hujar susrini. Susrini memang selalu mengajarkan Cipung berbagai hal baik. Cipung memang terkenal sebagai anak yang cerdas dan juga pintar. Salah satu faktornya juga susrini yang selalu ada ide untuk mengajari Cipung ya. Iya gak sih bun? Udah sultan, Cipung juga tambah cerdas ya bun. Emang paket lengkap. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye.